Jika kita membahas tentang Sabdo Palonoyo Genggong, mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang siapa sejatinya Sabdo Palonoyo Genggong. Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk mengetahui siapa sejatinya Sabdo Palon, sejenak kita akan membahas tentang Gerojogan Sewu terlebih dahulu. Gerojogan Sewu yang selama ini terkenal sebagai salah satu air terjun yang indah di kecamatan Tawang Mangusolo, Jawa Tengah, ternyata juga menjadi nama-nama gelar, karena memang tempat itu menjadi lokasi tapa beratanya dalam rangka mencapai ilmu kesempurnaan. Gerojogan Sewu adalah nama seorang saiz dokar. Kisah awalnya dimulai ketika beliau berkenalan dengan seorang pengembara bernama, Rangga Seta, yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan pakaian jubah dan sorban di kepala yang berbeda dengan adat Jawa, maka beliau bertanya kepada pengembara itu. Dari mana Anda berasal? Tanya Gerojogan Sewu. Rangga Seta tidak menjawab dari mana ia berasal tetapi menjawab pertanyaan tersebut dengan, Saya saudara kamu, karena semua manusia bersaudara anak keturunan Adam. Mendengar jawaban tersebut Gerojogan Sewu tersentuh karena orang yang baru dikenalnya menganggap saudara, sekaligus penasaran dan kembali bertanya, siapa Adam? Adam adalah nenek moyang saya, Anda dan semua manusia, jawab Rangga Seta. Mendengar jawaban seperti itu Gerojogan Sewu semakin tertarik lebih jauh, dan meminta Rangga Seta untuk bersedia mengajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Rangga Seta balik bertanya kepada Gerojogan Sewu, mengapa Anda ingin belajar? Karena saya ingin cerdas dan ingin pandai, jawab Gerojogan Sewu. Memang manusia harus pandai harus mau berpikir karena itu perintah ilahi, tegas Rangga Seta. Melihat niat belajar dan sikap yang ingin tahu, dan memang terlihat bakat kecerdasan dari Gerojogan Sewu, maka Rangga Seta pun bersedia mengajarkan kepada Gerojogan Sewu. Proses belajar pun dimulai dengan materi, Aji Kalimo Sodo. Karena memang bakat kecerdasan dan niat yang bersungguh-sungguh, maka proses belajar Gerojogan Sewu pun berjalan dengan cepat. Pada saat pelajaran ujian terakhir Gerojogan Sewu diperintahkan untuk semedi di suatu tempat oleh Rangga Seta. Gerojogan Sewu bertanya, dimanakah tempat semedi itu? Kemudian Rangga Seta mengarahkan tangannya menunjuk ke suatu tempat, maka terlihatlah air terjun dari kejauhan, bersemedilah kamu di sana, dibalik air terjun itu ada goa, dan goa itulah tempatnya. Mendengar perintah dari Rangga Seta, lalu Gerojogan Sewu pun menyanggutinya. Perintah semedi ini sekaligus perpisahan antara Gerojogan Sewu dengan Rangga Seta. Pada saat itu Rangga Seta mengatakan, suatu saat kita akan bertemu lagi, dan beliau berpesan jadilah insan yang bermanfaat, dan tegakkanlah keadilan. Setelah perpisahan tersebut, Gerojogan Sewu kembali menoleh ke arah di mana letak air terjun itu, namun air terjun itu tidak terlihat, dan Gerojogan Sewu pun akhirnya menelusuri ke arah yang tadi ditunjukkan oleh Sang Guru. Kisah proses pencarian lokasi semedi yang dilakukan Gerojogan Sewu ini sama halnya dengan Prabukian Santang, ketika diperintahkan oleh Syaidina Ali untuk mencari sebuah bukit, yang akhirnya tiba di wilayah bukit Godog Garut. Setelah semedi Gerojogan Sewu selesai, maka paripurnalah Aji Kalimosodonya. Selain berguru kepada Ranggaseta, Gerojogan Sewu pun belajar kepada Semar Badranaya, dan dari Semar Badranaya inilah beliau diberikan, cemeti Amarasuli, yang bentuknya seperti gagang tongkat, kurang lebih panjangnya 30 cm, jika senjata ini digunakan maka akan terlihat cahaya yang menyala. Gerojogan Sewu adalah pemimbing Raja-Raja Nusantara dan para wali, karena beliau diberikan semacam wonang atau mandat dari Semar Badranaya, untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan kepada para Raja-Raja, para wali di Nusantara, bahkan sampai masa sekarang ini. Hampir semua Raja-Raja Nusantara dibimbing oleh beliau, dan salah satunya adalah Raja Brawijaya yang menghilang moksa di puncak Gunung Lau, dan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dari sinilah tampak benang merah mengapa kisah Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi seperti pinang di belah dua, ibarat kunci dengan gemboknya. Lalu apa hubungannya kisah Gerojogan Sewu ini dengan Sabdo Palon? Mari kita simak lebih lanjut pembahasannya. Gerojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Gerojogan Sewu yaitu seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu sehingga dia mendapatkan mandat, atau wonang untuk mendidik para Raja Nusantara maupun para wali. Setiap ucapan Gerojogan Sewu atau ketika dia mencurahkan ilmu kepada muridnya, ucapan Gerojogan Sewu itu disebut Sabdo. Lalu Palon artinya filosofi, atau mengandung hikmah yang dalam di setiap ucapan atau bahasanya. Jadi pada saat Gerojogan Sewu memberikan materi atau segala ucapan yang mengandung hikmah yang amat dalam, para Raja Nusantara maupun para wali menjulukinya ucapan Gerojogan Sewu ini dengan Sabdo Palon. Ucapan yang keluar dari Gerojogan Sewu adalah Sabdo Palon yang berarti Sabda yang mengandung hikmah. Setiap Gerojogan Sewu mengeluarkan Sabda-Sabdanya di hadapan Raja-Raja Nusantara itu, dilantunkan seperti tembang, atau syair yang merdu, ada intonasinya dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya. Jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh para murid-muridnya. Jadi Noyo Genggong itu adalah gaya mengajarnya Gerojogan Sewu ketika mengucapkan Sabdanya, seperti melantunkan tembang, dan dengan diiringi gerakan anggota tubuh. Jadi sebenarnya Sabdo Palon Noyo Genggong adalah Gerojogan Sewu, seorang murid ranggaseta yang diberi mandat untuk mendidik dan mengasuh Raja-Raja Jawa. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan silakan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.